Beredar video viral di sosial media, seorang mahasiswa yang mengaku dipukul oleh Pas Pampres setelah nekat mengajak Presiden Jokowi untuk bersuaf foto. Peristiwa itu terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi menghadiri acara MTQ Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 8 September. Momen ini pertama kali diketahui dari unggahan akun Instagram pribadi at Agung Q114 pada Senin 9 September yang kemudian viral. Dalam video tersebut, pemuda itu tampak sangat senang karena berhasil selfie dengan Presiden setelah menerima kaos dari Presiden Jokowi. Namun tidak lama setelah itu, pemuda tersebut terlihat diberi peringatan oleh seseorang yang diduga anggota Pas Pampres. Mendengar peringatan tersebut, pemuda itu segera meminta maaf. Saat meninggalkan lokasi, tiba-tiba pemuda tersebut mengeluh kesakitan. Ia mengaku telah dipukul oleh oknum Pas Pampres di bagian perut. Dia tidak terima setelah dirinya mendapat pukulan dari anggota Pas Pampres. Sambil merekam menggunakan ponselnya, pemuda itu juga mengklaim dirinya sebagai mahasiswa hukum. Sontak video tersebut langsung viral dan menuai pro-kontra dari warganet. Banyak yang mengecam tindakan mahasiswa itu karena dianggap tidak menghormati protokol keamanan.